Di suatu pagi yang cerah di pinggiran kota kecil, sebuah mobil melaju kencang dan tampak berhenti di depan sebuah rumah penampungan anjing. Mobil itu berhenti dan membuang sebuah boks berisi anak-anak anjing yang lucu. Mereka ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di depan pintu penampungan anjing liar. Untungnya salah satu perawat menemukan anjing-anjing malang itu dan menggendong semua anak anjing masuk ke dalam shelter, memberikan kehangatan dan keamanan yang sangat dibutuhkan oleh hewan kecil itu. Mereka ditaruh di tempat yang nyaman dan bersih, tak lupa juga mereka memandikan para anjing malang itu dan memberikan makanan juga perawatan terbaik untuk kesehatannya. Setiap harinya, para pengadopsi baru datang dengan penuh kasih dan siap memberikan rumah yang hangat untuk anjing-anjing yang lucu itu. Suatu hari, seorang anak bernama Josh datang ke shelter bersama sang ayah, Mr. Wilson. Mereka datang dengan senyum ceria dan hati yang bersemangat untuk menemukan teman baru Josh. Mata Josh terpaku pada satu anjing kecil berwarna hitam yang lucu. Kemudian perawat menjelaskan bahwa anjing kecil itu dahulu ditelantarkan di depan shelter dan dinamai Barney. Mr. Wilson mengisi formulir adopsi dan melakukan proses administratif lainnya, lalu membawa Barney pulang ke rumah mereka. Mereka membawa pulang Barney, yang sekarang menjadi anggota baru dari keluarga mereka. Mr. Wilson dan Josh tinggal di sebuah desa indah yang terletak di pinggiran kota. Meskipun tidak jauh dari pusat kota, desa itu memiliki keindahan alam dan ketenangan yang membuatnya menjadi tempat tinggal yang sempurna. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dengan halaman yang luas, dihiasi dengan salju indah di musim dingin. Meskipun kehilangan sang ibu saat Josh masih baik, Mr. Wilson selalu berusaha menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan kehangatan. Kehadiran Barney membuat kehidupan mereka lebih berwarna, dengan matanya yang berbinar-binar Josh terlihat lebih ceria dari biasanya. Saat Josh dan Barney bermain di halaman, tawar yang Josh dan gonggongan Barney terdengar dari kejauhan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kegembiraan. Mereka sering pergi berpetualang bersama di hutan bersalju yang indah di dekat rumah, menikmati turunnya salju dengan bermain ice skating atau sekedar duduk-duduk bersama di dalam rumah. Suatu hari mereka memutuskan untuk bermain di tengah hutan yang sedikit lebih jauh dari biasanya. Josh menirat cuaca yang tenang saat itu cocok untuknya dan Barney bermain bola salju. Badai salju tiba-tiba melanda hutan, membuat keindahan pagi yang tenang menjadi keadaan yang menakutkan, membuat mereka kesulitan menentukan arah pulang, dan harus melewati jalur-jalur berbahaya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beruang dan serigala yang menghadang mereka. Barney yang merasakan bahaya, dengan cepat menggonggong mengusir mereka, memberikan perlindungan kepada Josh yang sedang menangis ketakutan. Belum lama mereka berjalan, mereka malah kembali dihadang oleh segerombolan serigala. Josh dan Barney mencoba menghindar dengan berlari secepat mungkin, namun mereka berlari ke arah berlawanan sehingga mereka pun terpisah di tengah badai salju. Josh terpisah dari Barney dalam kepanikan saat sekawanan serigala mengejar mereka. Barney tertangkap oleh seorang pemburu liar yang muncul di tengah hutan. Josh merasa sangat sedih. Dia berseru memanggil nama Barney berulangkan, berusaha mencari jejak atau petunjuk yang mungkin mengarah ke arah Barney. Setelah lelah berkeliling hutan, tak lama Josh mendengar gonggongan Barney dari dalam sebuah rumah tua di tengah hutan. Dengan hati berdebar, Josh masuk ke dalam rumah dan mendapati Barney sedang dikurung di dalam kandang oleh pemburu liar. Setelah berhasil melepaskan Barney dan anjing lain, mereka menyelamatkan diri dengan berlari ke hutan. Mereka menyusuri hutan dengan cepat, langkah mereka menggema di antara pokohonan bersalju. Di sana, mereka menemukan sebuah goa es. Di dalam terdapat bekas perapian dan korek api, dengan senangnya Josh segera menyalakan perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Josh merasa perutnya sangat lapar. Cerdiknya Barney, dia menggali menggunakan cakar dan moncongnya, membentuk lubang kecil yang menuju ke air yang tersembunyi di bawah lapisan es. Josh mencoba memancing ikan dan membakar hasil tangkapan mereka lalu menyantapnya. Di rumah, Mr. Wilson sangat khawatir karena Josh dan Barney menghilang. Ia mencoba menghubungi kepolisian dan membuat laporan tentang hilangnya mereka. Dengan sigap pihak kepolisian langsung mendatangi rumah Mr. Wilson dan menanyakan tentang hilangnya Josh dan Barney. Mereka mencoba menyusuri jejak Josh dan Barney ke tengah hutan, dan mereka menemukan sebuah cahaya perapian dari dalam goa dan menemukan Josh dan Barney sedang tertidur lemas karena kedinginan. Josh terbangun dan menangis bahagia melihat ayahnya menemukan mereka. Polisi membawa mereka pulang ke rumah dan mengucapkan salam perpisahan setelah memastikan kondisi Josh yang membaik dan selamat sampai rumah mereka. Mr. Wilson bersyukur mereka bisa berkumpul kembali. Malam itu diisi dengan cerita tentang petualangan yang mereka alami hingga mereka tertidur. Esok harinya mereka kembali bermain salju bersama melepas rindu selama berpisah.